Intro Sederalun, Ridwan alias Iwan, pelaku pembunuhan sadis terhadap Jisun atau alias Asun Sekeluarga kembali disedangkan di pengadilan negeri Banda Aceh pada Senin 2 Juli 2018. Sidang kedua ini Jaksa memeriksa dua saksi yang dihadirkan Jaksa penuntut umum kejari Banda Aceh, yaitu Salman 28 tahun dan Wali Ahzal 27 tahun. Dua saksi merupakan orang yang membeli HP milik Asun yang dirampis oleh terdak Waridwan ketika melakukan pembunuhan. Jadi mengambil, mengambil barang di tempat kejadian, kejadian apa itu? Ya, dia ceritakan itu waktu, kalau dia ada, nah terus ceritanya di mana? Di hadapan majelis hakim, kedua saksi mengaku tidak mengetahui bahwa HP tersebut merupakan barang curian dari hasil pembunuhan. Kendati demikian, Salman dan Wali Ahzal juga dijadikan terdakwa dalam kasus penadahan. Itu untuk memprediksi bagaimana perkembangan masyarakat ini terbukti atau tidak, ini karena kita teringkat dengan harga setelah itu tidak bersalah itu kan. Kemudian dalam hal ini memang si Terdawah sudah mendengarkan saksi. Dari hasil keterangan saksi tadi, bagaimana? Kita belum bisa menurut. Belum bisa menurut apa-apa. Itu adalah keterangan masyarakat awal. Tapi Terdakwa membenarkan semua peteraangan saksi? Ya, dalam hal ini. Memang pada saksi yang tadi juga terdakwa dalam kasus. Dalam kasus yang sama itu. Bukan dalam arti kasus yang sama, dalam kasus yang sama. Tidak, mereka ikut sebagai penadahan. Dari Banda Aceh, Budi Fathria, Serami On TV.